Pendekar macu keranjang, jilid 10. Kakek itu sudah tua sekali, usianya tentu sudah mendekati 80 tahun. Seorang kakek raksasa yang tubuhnya amat tinggi besar, kepalanya gundul, jubahnya kotak-kotak berwarna merah dan kuning, tangan kirinya memegang tasbeh yang seakan-akan sudah menjadi bagian dari tangannya karena tidak pernah dilepasnya. Biarpun dia sudah tua sekali, akan tetapi pada wajahnya nampak kesegaran usia muda, bahkan sepasang matanya masih memiliki sinar yang gembira dan cerah. Semenjak tadi kakek itu duduk bersilah di atas sebuah batu besar di bawah pohon raksasa, tubuhnya tak bergerak dan tegak, hanya jari-jari tangan kirinya saja yang terus memutar-mutar tasbeh. Agaknya dia sedang berdoa. Setelah selesai berdoa, kakek pendeta gundul itu membuka sepasang matanya kemudian memandang ke kanan-kiri seperti mencari-cari. Karena tidak melihat apa yang dicarinya, dia lalu turun dari tempat dia bersilah, dan dengan langkah lembut dia lalu mencari ke arah anak sungai yang mengalir tak jauh dari situ. Anak itu suka sekali bermain di tepi sungai, pikirnya sambil menahan senyum. Akhirnya dia pun melihat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 12 tahun sedang duduk termenung di pinggir sungai yang ngairnya amat jernih itu. Kakek pendeta itu mengintai dari balik semak ke semak. Anak laki-laki itu berwajah tampan dan cerah, sepasang matanya bersinar tajam, bibirnya selalu menyunggin senyum dan wajahnya berseri gembira. Pada saat itu, dia berdoa memandang ke arah pohon tak jauh dari situ, di antara daun-daun yang lebat dan seperti terpesona. Kakek itu menjadi tertarik dan ikut memandang, mencari-cari dengan pandangan matanya dan ketika dia melihat apa yang sedang dipandang oleh anak itu, dia lalu tersenyum lebar, akan tetapi wajahnya seperti tersipu malu. Kiranya yang dipandang oleh anak laki-laki itu adalah sepasang burung yang sedang berkasih-kasihan dan bermain cinta. Paruh mereka saling bersentuhan seperti biasanya orang bercumbu dan bercuman, dan berulang-ulang burung gereja jantan itu naik ke atas punggung burung betina yang mendekam pasrah. Dan agaknya anak itu demikian terpesona, mengikuti setiap gerakan kedua ekor burung itu. Akhirnya sepasang burung gereja itu terbang pergi dan barulah anak itu seperti sadar dari dalam pesona yang amat menarik hatinya. Alam menjadi guru, demikian kakek itu berpikir. Selagi dia hendak menegur, tiba-tiba anak itu memandang ke arah tepi sungai hingga dia sendiri pun tertarik. Kebetulan sekali, pada saat itu muncul sepasang kijang mendekati tepi sungai, jelas bahwa sepasang kijang itu hendak minum air yang jernih. Mereka minum dengan lahap, kemudian nampaknya si jantan timbul gairah dan mereka pun berkejaran sebentar di tepi sungai. Yang betina nampaknya saja melarikan diri, akan tetapi hanya berputaran di sekitar tepi sungai itu saja, di mana tumbuh rumput hijau yang gemuk dan sikapnya seperti mempermainkan si jantan. Akhirnya dia pun menyerah dan mereka berdua bermain cinta di tepi sungai. Kakek tua renta itu melihat betapa anak laki-laki itu kini bangkit, lalu memandang dengan muka menjadi kemerahan dan mulut sedikit terbuka, napasnya agak terengah-engah. Dia pun mengerti bahwa alam sedang memperlihatkan kekuasaannya. Tanda-tanda peralihan dari masa kanak-kanak menjadi remaja mendekati dewasa mulai nampak pada diri anak laki-laki itu. Kakek itu pun tidak mau mengganggu. Biarkan anak itu mempelajari kenyataan hidup dari alam sekitarnya, pikirnya. Dia sendiri lalu duduk bersila, memejamkan sepasang matanya sehingga semua penglihatan itu lenyap dari bayangan dalam benaknya. Akhirnya sepasang kijang itu pergi dari situ dan anak itu pun lalu duduk kembali dengan dangi dan leher basah oleh keringat. Ia masih tenggelam dalam renungan, membayangkan kembali segala yang dilihatnya tadi ketika terdengar suara halus memanggilnya. Hei hei! Anak itu terkejut karena seperti terseret keluar dari alam lamunannya, akan tetapi hanya sebentar saja karena wajahnya langsung berubah cerah ketika dia menoleh dan melihat kakek itu berdiri tak jauh di belakangnya. Suhu serunya gembira. Dia cepat meloncat bangun dan berlari menghampiri kakek itu, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Sepagi ini suhu sudah berada di sini. Biasanya kakek itu tentu masih duduk bersemedi di depan pondok sambil mandi cahaya matahari. Setiap pagi kakek itu memang selalu bersilah dengan dada telanjang menghadap matahari, maka kehadiran gurunya di tepi anak sungai itu amat mengherankan hatinya. Anak itu adalah hei hei yang tadinya menjadi anak angkat lamh ais yang mau. Seperti sudah diceritakan di bagian depan. Hei hei akhirnya tahu akan rahasia kedua orang tua yang tadinya dianggap sebagai orang tua kandung itu, tahu bahwa mereka itu sebetulnya adalah penjahat-penjahat besar yang menculiknya dari tangan kedua orang tuanya yang asli, yaitu keluarga pet. Akan tetapi hal ini pun masih meragukannya karena sesudah dia menjadi murid sitian lama, yaitu kakek gundul itu, dan dibawa ke pegunungan Himalaya, dia mendengar dari gurunya bahwa yang dimaksudkan dengan sebutan sintong adalah putera keluarga Pek dari Pek Simpang, yaitu anak yang terlahir dengan tanda merah di punggung. Akan tetapi dia tidak mempunyai tanda merah itu, maka biarpun siang kean leng dan makim li, yaitu suami istri lem hai siang mo sudah mengaku bahwa mereka menculiknya dan menukar dengan anak mereka sendiri dari keluarga Pek, masih diragukan apakah dia benar-benar putera keluarga Pek. Sebab itulah pin ceng nasihatkan agar engkau jangan tergesa-gesa menggunakan nama keturunan Pek, hei hei. Kelak kalau engkau sudah besar dan mempunyai kepandayan, engkau boleh menyelidiki sendiri tentang asal usulmu itu. Selama lima tahun hei hei diajak bertapa oleh si Tian lama, dibawa ke tempat sunyi di tepi sungai kecil yang airnya jernih itu, di tengah hutan di kaki pegunungan Himalaya. Setiap hari kakek itu menggemblengnya, mengajarkan dasar-dasar ilmu silat tinggi sambil mengajarkan ilmu bakat tulis pula. Karena kakek itu adalah salah seorang di antara paksian, delapan dewa, yang berilmu tinggi, maka tentu saja di bawah bimbingannya, hei hei menjadi seorang anak yang luar biasa. Ditambah lagi bakat yang amat baik pada dirinya, maka biarpun usianya baru 12 tahun dan dia baru mempelajari ilmu silat selama 5 tahun, Kepandainya sudah sangat hebat, jauh melampaui tingkat orang-orang dewasa yang belajar ilmu silat selama belasan tahun. Akan tetapi, waktu selama 5 tahun itu sebagian dihabiskan untuk latihan-latihan dasar sehingga tidaklah mungkin bagi hei hei untuk mempelajari semua ilmu silat tinggi dari si Tian lama. Oleh karena itu, si Tian lama hanya mengajarkan teori-teori gerakan ilmu-ilmu silat yang pilihan, untuk dihafal di luar kepala oleh hei hei. Semua ilmu ini membutuhkan latihan yang matang, hei hei. Akan tetapi Pin Cheng kalah cerdik dari Ciu Sian Sien Kai. Pin Cheng melatih meledih dulu, sama saja dengan memberimu dasar-dasar yang kuat sehingga 5 tahun berikutnya, si Jemben itu akan menerimamu dalam keadaan telah siap untuk menerima segala macam ilmu silat tinggi. Sedangkan kini engkau hanya dapat menghapal ilmu-ilmu silat dariku. Akan tetapi, kelak, kalau tubuhmu sudah kuat, engkau akan dapat melatih ilmu-ilmu yang sekarang kau hafal di luar kepala ini. Hei hei dapat mengerti apa yang dikemukakan suhunya, maka dia pun lalu mentaatinya dan menghapalkan ilmu-ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Dari si Tian Lama, terutama sekali dia mendapat ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sekali, yaitu yang cucu anen, burung walet menembus awan, juga ilmu langkah yang luar biasa bernama Jiao Po Po An So An, langkah ajaib berputar-putar. Ketika si Tian Lama mendengar ucapan muridnya yang merasa heran mengapa sepagi itu dia sudah menyusul muridnya di tepi anak sungai, dia lalu tertawa. Omi Tohut, betapa cepatnya Seng waktu berjalan, hei hei. Kalau kita mengenangkan masa-masa lalu kita, seakan-akan baru terjadi kemarin saja. Tanpa terasa Pim Cheng pun kini sudah begini tua. Dan tahukah engkau bahwa kita telah berada di sini selama hampir lima tahun. Mendengar ucapan itu, hei hei tak dapat menyembunyikan kagetnya. Tetapi, tetapi, keucu masih ingin belajar terus dari suhu. Kakek itu tertawa. Anak ini memang cerdik, bukan main, jika bicara langsung saja kepada sasarannya. Hei hei, satu di antara nilai seorang manusia yang perlu dijaga adalah mulut yang harus bisa dipercaya. Sekali berjanji, seorang gagah akan mempertahankan dan memenuhinya dengan taruhan apapun juga. Dulu Pim Cheng telah berjanji kepada Chiu Sian Sien Kai bahwa Pim Cheng akan mendidikmu selama lima tahun saja, kemudian akan menyerahkan engkau kepadanya untuk dididik lima tahun lamanya. Hei hei bukannya tak suka berguru kepada Chiu Sian Sien Kai, kakek pengemis yang juga sangat lihai itu, namun dia belum merasa puas berguru kepada pendekta lama ini. Tetapi dia tahu pula bahwa orang-orang gagah seperti gurunya ini tentu tak akan mau melanggar janjinya, maka membantah pun tidak akan ada gunanya. Akan tetapi, suhu. Dimanakah tempat tinggal suhu Chiu Sian Sien Kai itu? Kemana kita harus mencarinya? Hahaha, kau kira dia seorang jembel miskin yang berkeliaran kemana-mana mencari si Sien Sien Sien? Hahaha, jangan salah sangka, muridku. Sien Kai adalah seorang yang kaya raya, dia majikan pulau Hiu yang selain kaya raya, juga memiliki banyak anak buah dan hidup sebagai raja di pulau itu. Dalam beberapa hari ini dia pasti akan muncul untuk menjemput engkau. Secara diam-diam Hei Hei merasa terkejut juga. Hal ini sungguh tak pernah diduganya. Orang-orang yang menjadi guru-gurunya ini memang aneh. Si Tian lama yang menjadi pendekta lama, sepatutnya hidup di dalam biara yang besar di Tibet, atau setidaknya tentu memiliki kuil yang besar di mana dia menjadi ketuanya. Akan tetapi kenyataannya sama sekali tak begitu. Pendekta ini membawanya ke tempat sunyi itu dan mereka hanya tinggal pada sebuah pondok darurat yang mereka bangun. Sebaliknya, orang berpakaian tambal-tambalan seperti pengemis itu, Ciu Sien Sien Kai, malah hidup sebagai raja yang kaya raya di sebuah pulau. Akan tetapi sebelum dia mengeluarkan suara, tiba-tiba saja si Tian lama memegang lengannya sambil berbisik, ada orang-orang datang ke sini. Baru saja dia selesai bicara, nampak berkelebat tiga bayangan orang dan tahu-tahu di situ sudah muncul tiga orang pendekta lama. Sikap mereka kering akan tetapi mereka tetap menghormati si Tian lama, bahkan mereka langsung merangkap kedua tangannya ke depan dada sebagai penghormatan dan ketiganya menyebut, Susyok. Si Tian lama menatap wajah tiga orang pendekta lama itu. Mereka itu rata-rata berusia 50 sampai 60 tahun, dan dari sikap serta bentuk tubuh mereka, dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Si Tian lama tidak mengenal semua pendekta lama di Tibet, akan tetapi dari sebutan mereka tadi, dia tahu bahwa mereka ini adalah pendekta-pendekta tingkat dua di Tibet, satu generasi lebih muda darinya. Kalian berlima dari manakah dan ada keperluan apa datang berkunjung ke sini? Tanya si Tian lama dengan sikap dan suara yang lembut. Salah seorang di antara tiga pendekta lama itu, yang bertubuh jangkung kurus berjenggot panjang, melangkah maju mewakili dua orang temannya. Pendekta ini bersikap halus, akan tetapi suaranya terdengar tegas dan keras. Susyok, maafkan kalau kami bertiga mengganggu Susyok. Akan tetapi kami mendukung tugas yang diberikan oleh para suhu di Tibet untuk mencari Simtong, dia menghentikan kata-katanya dan mengerling ke arah Hei Hei yang mendengarkan dengan hati tertarik, apalagi ketika pendekta itu menyebut Simtong yang mempunyai hubungan erat dengan dirinya. Si Tian lama tetap tersenyum walaupun sinar matanya kini menjadi berkilat. Mencari Simtong kenapa datang ke sini? Karena kami merasa yakin bahwa anak yang berada bersama Susyok ini adalah Simtong dan kami harus mengajaknya kembali ke Tibet. Hem, apa alasanmu mengatakan bahwa muridku ini Simtong? Kami merasa sangat yakin, Susyok, berdasarkan penyelidikan kami yang bertahun-tahun lamanya. Mula-mula Lem Hai Siang Mo datang ke Tibet dan memberitahu kepada para suhu bahwa Pak Kwei Ong bersama Tung Hei Kwei, dua orang di antara empat setan, telah merampas Simtong dari tangan mereka. Para suhu lantas mengutus kami bertiga untuk pergi mencari kedua orang tokoh iblis itu. Bertahun-tahun kami merantau dengan susah payah dan setelah kami berhasil menemukan dua orang itu, mereka mengatakan bahwa Simtong telah terampas pula dari tangan mereka oleh Susyok dan Chiu Sian Sienkai. Oleh karena itu, kami segera mencari Susyok di sini dan melihat anak ini. Si Tian lama tersenyum. Ternyata dua pasang iblis itu sudah mencari jalan lain untuk membalas kekalahan mereka, yaitu dengan melapor kepada para pendeta lama di Tibet. Akan tetapi, muridku ini sama sekali bukan Simtong katanya. Maaf, Susyok. Bukankah dia ini adalah anak yang dahulu pernah diperebutkan di antara Lam Hai Siang Mo, Pak Kwe Ong dan Tung He Kwe I? Bukankah anak ini yang tadinya telah dibawa oleh sepasang suami istri itu untuk diserahkan ke Tibet? Si Tian lama mengerti bahwa tentu saja suami istri iblis itu berbohong dan memutar balikan kenyataan tentang diri Hei Hei, dan mengatakan bahwa mereka berdua tadinya berniat menyerahkan Hei Hei ke Tibet. Akan tetapi yang diperebutkan itu memang Hei Hei, maka dia pun mengangguk. Benar, memang anak ini yang diperebutkan, akan tetapi dia bukan Simtong. Sejenak tiga orang pendeta lama itu saling pandang, kemudian si jangkung berjenggot itu berkata, harap Susiok maafkan. Bukan maksud kami ingin berbantah dengan Susiok, akan tetapi telah bertahun-tahun kami mencari dengan susah payah dan setelah sekarang bertemu, terpaksa kami tidak akan membiarkannya terlepas begitu saja. Maksud kalian? Dengan atau tanpa perkenan Susiok, Kami harus membawa anak ini ke Tibet kemudian mengaturkannya kepada Suhu di Tibet. Si Tian lama tertawa. Omi Tohut, kau mendengar itu, Hei Hei. Nah, sekarang tiba saatnya Pim Cheng menguji latihan-latihanmu selama ini. Coba Pim Cheng ingin melihat apakah engkau sanggup menghindarkan diri dari tangkapan tiga orang pendeta lama ini selama sepuluh jurus dan kepada tiga orang murid keponakan itu, dia pun berkata, Nah, kalian ku beri kesempatan untuk menangkapnya, tapi hanya selama sepuluh jurus. Tiga orang pendeta itu kembali saling pandang. Tentu saja mereka sudah tahu kelihayan si Tian lama yang amat terkenal di Tibet, karena itu mereka memperlihatkan sikap jari. Akan tetapi, tentu saja mereka memandang ringan bocah yang usianya baru dua belas tahun itu. Mereka bertiga menangkap selama sepuluh jurus. Dalam satu dua jurus saja tentu seorang di antara mereka akan berhasil menangkapnya, apalagi maju bertiga. Baik, Susiok, kami hendak mencobanya dan mereka bertiga lalu menghampiri Hei Hei yang tidak beranjak dari tempatnya. Anak ini memang cerdik. Melihat betapa di kanan kirinya terdapat banyak pohon-pohon besar, dia menganggap bahwa tempat itu sangat baik untuk dipakai kucing-kucingan dan menghindarkan diri dari penangkapan tiga orang pendeta itu. Meskipun dia sudah menguasai Jiao Pou Poan Soan dan Yan Cu Coanen, akan tetapi sungguh berbahaya kalau membiarkan dirinya disergap di tempat terbuka oleh tiga orang pendeta yang tentunya memiliki ilmu kepandayan tinggi itu. Kalau berada di antara pohon-pohon, maka dia dapat memanfaatkan batang-batang pohon itu untuk membantunya. Sekarang tiga orang pendeta lama itu sudah tiba dekat, lantas tiba-tiba saja si jangkung berjengkut panjang menubruk ke arah Hei Hei tanpa banyak cakap lagi. Tangan kirinya menyambar ke arah tengkuk dan tangan kanan menyambar lengan kiri Hei Hei. Sambaran itu amat cepatnya akan tetapi bagi Hei Hei nampak lambat sehingga dengan mudah saja dia mendahului mengelak dengan satu lompatan ke belakang dan miringkan tubuhnya. Melihat ini, dua orang pendeta lainnya menyergapnya dari kanan-kiri. Gerakan mereka juga cepat sekali. Bagaikan dua ekor beruang mereka menubruk dengan kedua lengan terpentang lebar dan dua tangan membentuk cakar untuk mencengkram. Namun, dengan menggerakkan kedua kakinya secara aneh dan lincah sekali, miringkan tubuh ke sana-sini, Hei Hei sudah menyelinap di antara batang-batang pohon sehingga tubrukan dua orang pendeta itu pun luput. Tiga orang pendeta lama itu terkejut. Sungguh tak mereka sangka bahwa anak itu dapat demikian mudahnya menghindarkan diri dari tubrukan-tubrukan mereka. Padahal mereka adalah pendeta-pendeta Tibet tingkat dua yang tentu saja telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, tenaga simkang dan hikang yang kuat, juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah hebat. Tentu saja mereka merasa penasaran dan mulailah mereka melakukan penyergapan dari kanan-kiri, mengejar kemana saja anak itu bergerak dan mengelak. Akan tetapi, untuk kesekian kalinya mereka hanya menangkap angin dan menubruk tempat kosong saja. Makin cepat mereka bergerak, makin cepat pula Hei Hei mengelak sambil menyelinap di antara pohon-pohon sehingga ketika hosyo lama yang agak gendut menubruknya terlalu cepat dan telah begitu yakin akan berhasil, tahu-tahu yang ditangkapnya adalah sebatang pohon sehingga hidungnya membentur batang pohon dan berdarah. Kini barulah tiga orang pendeta itu sadar bahwa anak itu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Mereka sudah berusaha menangkap selama lima jurus, namun tanpa hasil sedikit pun juga. Jangan kata menangkap, bahkan menyentuh lengan atau baju anak itu pun tak pernah dapat mereka lakukan. Melihat betapa muridnya main kucing-kucingan di antara pohon-pohon besar, si Tian lama merasa tidak puas. Dia ingin menguji kepandayan muridnya, bukan kecerdikan dan akalnya. Kini tinggal tersisa lima jurus lagi untuk mengujinya. Hei Hei, engkau bukan kucing. Keluarlah ke tempat terbuka teriaknya. Hei Hei terkejut setengah mati. Suhunya malah menyuruh dia keluar ke tempat terbuka, padahal dia tahu benar betapa lihainya tiga orang itu. Gerakan mereka sangat cepat dan dari gerakan tangan mereka itu keluar angin yang kuat sekali. Bagaimana kalau mereka menyerangnya dan dia roboh terluka? Tentu akan mudah dapat tertangkap. Akan tetapi dia tidak berani membantah perintah suhunya dan sekali meloncat, tubuhnya sudah mencelat keluar dari balik pohon dan kini dia berdiri tegak di tengah-tengah bagian yang terbuka, di atas padang rumput, siap untuk mainkan jauh po-poan soan karena itulah satu-satunya ilmu yang dapat dipergunakannya untuk mengelak dari semua usaha penangkapan. Juga dia siap mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang cuco angin agar mudah meloncat dengan ringan kalau-kalau terancam oleh tangan tiga orang itu. Melihat betapa anak itu sekarang sudah berdiri di tempat terbuka, tiga orang pendepak itu menjadi girang sekali. Kini kesempatan bagi mereka terbuka untuk dapat menyergap dan menangkap anak itu. Mereka lalu berloncatan mengepung anak itu di tempat terbuka. Kini tidak lagi terdapat batang pohon di mana anak itu dapat menyelinap dan berlindung dari penyergapan. Hampir saja mereka tertawa saking girang rasa hati mereka. Telah bertahun-tahun mereka melakukan perjalanan yang amat jauh dan sukar, dan baru sekarang mereka memperoleh harapan besar untuk akhirnya berhasil membawa Sintong ke Tibet dan menerima berkah dan anugerah dari para pimpinan lama di Tibet. Hei hei lalu menggerakkan kakinya, digeser sedikit demi sedikit mengikuti gerakan tiga orang pengepungnya, mencari posisi yang baik dan menguntungkan sesuai dengan ilmu langkah Jiao Po Po An So An. Tubuhnya ikut terbawa gerakan kaki, berputar perlahan dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya dalam keadaan siap-siaga. Tiba-tiba pendeta lama jangkung berjenggot panjang mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah menubruk ke depan, disusul dua orang temannya yang menubruk pula dari kanan-kiri. Tidak ada tempat bagi hei hei untuk mengelak, demikian perkiraan tiga orang pendeta itu. Akan tetapi, sungguh luar biasa sekali. Tubuh anak itu bergerak ke sana-sini, dekat sekali dengan jangkauan tangan mereka, akan tetapi buktinya, tubuhkan mereka itu sedikit pun tidak berhasil. Sambaran tangan mereka hanya meluncur di dekat tubuh anak itu. Gerakan tangan mereka yang mendorong tubuh anak itu seolah-olah nampak seperti orang hendak menangkap bulu sutera halus yang amat ringan. Tentu saja mereka hampir tidak dapat percaya dengan apa yang mereka alami. Dengan penasaran mereka berusaha menangkap lagi dan memperketat pengepungan. Melihat ini, hei hei maklum bahwa amatlah berbahaya kalau mengandalkan jauh po-poan soan saja, maka dia pun mulai menambah langkah-langkah ajaibnya dengan loncatan-loncatan menggunakan ilmu yang cucu anin. Ilmu ini meniru gerakan burung walet yang amat gesit, yang dalam keadaan terbang dapat membalik ke sana-sini, bahkan dalam keadaan terbang berkelompok dan bersimpang siur, mereka tidak pernah saling bertabrakan. Dan kini tiga orang pendekta lama itu kembali dibikin tertegun sebab kemanapun mereka menubruk dan mengulur tangan, sama sekali mereka tidak mampu menyentuh tubuh hei hei. Tanpa terasa, sepuluh jurus telah lewat. Mereka tidak menghitung jurus lagi dan kini dengan penasaran, mereka mulai menyerang dengan tamparan-tamparan. Mereka telah memperhitungkan bahwa sekali anak itu roboh tertampar, biarpun dalam keadaan terluka, tentu akan dapat mereka tangkap dan mereka bawa ke Tibet. Omitohut, kalian tidak boleh bertindak curang. Tiba-tiba si Tianlama berkelebat dan tahu-tahu tiga orang pendekta itu merasa tubuh mereka lemas ketika ada bayangan berkelebatan di atas kepala mereka. Kiranya dengan ujung jubahnya yang panjang dan lebar itu, si Tianlama telah berhasil menotok jalan darah di pundak mereka, tidak terlalu keras untuk merobohkan mereka, akan tetapi cukup untuk membuat mereka lemas hingga mereka terpaksa melangkah mundur menghentikan serangan mereka terhadap hei hei. Susyok, kami adalah utusan dari Tibet. Apakah Susyok berniat hendak mengkhianati Tibet dan para suhu di sana pendekta jangkung berjenggot kini bertanya, suaranya tegas dan penuh teguran. Omitohut, percuma saja kalian berlatih puluhan tahun lamanya kalau tetap tidak mampu menguasai perasaan sendiri. Pin Cheng tidak ingin berbantahan dengan kalian, akan tetapi apabila para pimpinan dari Tibet datang sendiri, baru Pin Cheng akan membuktikan bahwa murid Pin Cheng ini bukan Sintong. Melihat sikap si Tianlama dan mendengar ucapan itu, tiga orang pendekta lama saling pandang dengan hati kecewa sekali. Segala susah payah mereka selama bertahun-tahun ini hanya akan membawa hasil laporan bahwa mereka menemukan Sintong akan tetapi tidak mampu membawanya ke Tibet. Akan tetapi karena maklum bahwa tidak ada gunanya mempergunakan kekerasan kalau menghadapi si Tianlama, karena mereka akan kalah, tiga orang pendepa itu terpaksa memberi hormat dan si jangkung berjenggot lantas berkata, nada suaranya mengandung rasa penasaran dan ancaman. Apa yang terjadi pagi ini di sini tentu akan kami laporkan kepada para suhu di Tibet. Setelah berkata demikian, tiga orang itu menjura lantas membalikan tubuh dan berjalan pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Sesudah mereka pergi jauh, barulah si Tianlama menarik napas panjang. Omi Tohut, dirimu diketung rahasia dan bahaya, hei hei. Pin Cheng tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi dengan Sintong yang sesungguhnya dan di mana sekarang dia berada. Ataukah, memang benar engkau ini putra keluarga Pek akan tetapi terlahir tanpa tanda merah di punggung sehingga ramalan para pimpinan lama itu sekali ini meleset. Akan tetapi hei hei tidak mempedulikan semua itu. Dia masih merasa tegang dan girang karena tadi mendapatkan kesempatan untuk memainkan ilmu yang selama ini dilatihnya secara tekun. Suhu, bagaimana dengan semua gerakan Teokcu tadi? Apakah masih ada yang keliru dan mengecewakan? Si Tianlama tersenyum. Sudah cukup baik, akan tetapi kalau besok atau lusa datang rombongan lama yang lain, engkau sama sekali tidak boleh menunjukkan kepandainmu lagi. Yang akan datang ke sini adalah orang-orang yang amat lihai, dan biarkan pin Cheng yang akan menghadapi mereka. Suhu, siapakah yang akan datang lagi ke sini? Tanya hei hei, terkejut juga mendengar bahwa akan datang lagi rombongan lama yang lebih lihai. Guru-guru mereka atau pimpinan lama yang tingkatnya sama dengan bin Cheng. Akan tetapi, bukankah kini mereka berada di Tibet? Jaraknya tentu jauh dan bagaimana mereka akan dapat datang demikian cepat, besok atau lusa? Hei hei hei, engkau masih belum tahu. Hei hei. Para pendekta lama memiliki ilmu yang luar biasa, bukan hanya ilmu silat dan ilmu sihir. Mereka juga dapat melakukan hubungan batin dari jarak jauh. Tiga orang pendekta tadi akan mampu mengundang guru-guru mereka melalui kekuatan batin saja sehingga yang berada di Tibet akan mengetahui dan cepat datang ke sini. Dan mereka yang akan datang itu rata-rata mempunyai ilmu berlari cepat yang hebat, biarpun mungkin belum dapat menandingi yang cucu anen, akan tetapi sudah amat cepat sehingga dalam waktu satu dua hari saja akan dapat tiba di sini. Hei hei, tertegun. Demikian banyaknya orang sakti di dunia ini, pikirnya. Hal ini semakin menebalkan keyakinannya bahwa dia harus belajar penuh semangat dan sama sekali tak boleh menilai kepandaian sendiri terlalu tinggi sehingga menjadi besar kepala dan tinggi hati karena di dunia ini banyak sekali orang pandai yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi darinya. Apa yang dikatakan si Tianlama memang terbukti. Dua hari kemudian, pada suatu pagi, selagi hei hei dan si Tianlama berlatih semedi di dalam pondok seperti yang diajarkan oleh pendeta itu, terdengar suara di luar pondok itu. Si Tianlama, keluarlah. Kami ingin bicara. Si Tianlama membuka matanya dan berkata kepada hei hei. Nah, mereka sudah tiba. Mari kita keluar, hei hei dan jangan kau melakukan sesuatu, serahkan saja kepada Pin Cheng, dia pun turun dan menggandeng tangan hei hei diajak keluar dari pondok. Pada saat mereka tiba di luar pondok, di situ telah berdiri dua orang pendeta lama yang sudah tua sekali. Usia mereka sebaya dengan si Tianlama, yang seorang bertubuh pendek kecilakan tetapi sinar matanya mencorong penuhi bawah, sedangkan orang kedua gemuk dan gendut seperti jilai hut dan mulutnya selalu tersenyum lebar. Melihat bahwa yang muncul adalah dua orang pimpinan lama yang kekuasaannya cukup besar di Tibet, yaitu Bai Long Lama, pendeta kecil pendek yang masih terhitung sebagai Su Hengnya sendiri, bersama Bai Heng Lama, si gendut yang masih terhitung Sutenya, maka si Tianlama cepat-cepat maju dan memberi hormat. Selamat datang di gubuku, Su Heng dan Sute katanya. Omi Tohut, engkau masih belum menghilangkan kesukaanmu menyendiri dan menyepi, Sute, kata Bai Long Lama, cukup lembut dan ramah, akan tetapi pandang matanya tetap saja kering berwibawa. Sebaliknya, Bai Heng Lama yang memang selalu tersenyum lebar itu kini tertawa. Hahaha, engkau kelihatan semakin sehat saja, Su Heng. Terima kasih, Sute. Engkau pun semakin gendut. Hahaha, si gendut itu tertawa bergelak sehingga perutnya yang penuh gajih itu bergoyang-goyang seperti hidup. Su Heng dan Sute, kalian berdua ini datang untuk berkunjung saja ataukah ada keperluan lain yang penting? Si Tianlama bertanya. Sementara itu, dua orang pendekta lama sudah menatap wajah Hei-Hei dengan penuh perhatian. Sute si Tianlama, perlukah engkau berpura-pura lagi? Kami datang untuk mengambil anak ini tiba-tiba suara pendekta lama yang pendek kecil itu berubah penuh wibawa dan ketegasan, bahkan sinar matanya yang mencorong itu mengandung tantangan. Tentu saja si Tianlama sudah tahu akan maksud kedatangan mereka, karena itu dia pun tersenyum ramah penuh kesabaran. Su Heng, dengan alasan apakah Su Heng hendak mengambil anak yang menjadi muridku ini? Karena dia Sintong. Engkau pun tahu sendiri bahwa calon Dalai Lama harus berada di biara untuk dididik, kata pula Bai Long Lama. Kalau dia adalah Sintong, memang benarlah apa yang kau katakan tadi, Su Heng. Akan tetapi bagaimana kalau dia bukan Sintong? Dan Pin Cheng dapat memastikan bahwa dia ini hanyalah muridku, sama sekali bukan Sintong. Hem, hal itu harus kami selidiki dahulu. Apa buktinya bahwa anak ini bukan Sintong? Bukankah engkau merampasnya dari Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei yang sebelumnya merampas anak ini dari Lem Hai Siang Mo? Benar, tetapi Lem Hai Siang Mo mungkin juga tidak tahu bahwa anak ini bukan Sintong. Lihatlah baik-baik, Su Heng dan Sute berkata demikian, si Tianlama segera menarik baju Hi He hingga merosot turun dan memperlihatkan tunggungnya yang putih bersih, sedikit pun tidak ada tanda merah di situ. Bukankah Sintong sudah diramalkan memiliki tanda merah di punggungnya? Anak ini tidak memiliki tanda merah. Kalau dia mempunyai tanda itu tentu sudah dulu-dulu ku bawa ke Tibet untuk diserahkan kepada para pimpinan lama, Su Heng. Melihat punggung yang kulitnya putih halus dan di situ sama sekali tak nampak ada tanda merahnya itu, Bae Long lama dan Bae Heng lama saling pandang dan merasa terkejut, juga terheran-heran. Hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya semula. Mereka masih merasa penasaran karena mereka tahu bahwa si Tianlama adalah seorang pandai luar biasa. Bukan tak mungkin dengan satu dan lain kaya, si Tianlama sudah berhasil menghapus tanda merah itu dari punggung Sintong. Omi Tohut, Pim Cheng sungguh merasa heran melihat kenyataan ini, Sute si Tianlama. Akan tetapi Pim Cheng tidak dapat memberi keputusan begitu saja, anak ini harus dibawa ke Tibet untuk dilakukan pemeriksaan dengan teliti apakah dia benar Sintong yang kami cari ataukah bukan. Mendengar ucapan ini, maka terkejutlah hati si Tianlama. Dikiranya bahwa kenyataan tidak adanya tanda merah di punggung Hei Hei sudah cukup membuktikan bahwa anak itu bukan Sintong. Pada saat itu pula terdengar suara ketawa bergelap yang datangnya dari jauh sehingga terdengar sayut sampai saja, akan tetapi makin lama suara ketawa itu menjadi semakin keras dan jelas. Semua orang merasa amat terkejut karena maklum bahwa suara ketawa itu adalah suara yang mengandung tenaga Hei Kang yang kuat sekali. Akan tetapi si Tianlama dapat mengenal suara itu setelah terdengar dekat, maka dia pun cepat mengerahkan Hei Kangnya sambil berkata, Omi Tohut, Ciu Sian Sien Kai, jangan kau main-main seperti ini. Tidak tahukah dengan siapa Pin Cheng bercakap-cakap? Kembali terdengar suara ketawa dan tiba-tiba saja muncullah seorang kakek yang masih tertawa bergelap. Kakek ini usianya sebaya dengan mereka, sudah mendekati 80 tahun juga.